Buah berkah yang tidak kita sadari, karena Freeport McMorrin sudah terlalu lama melakukan operasi pertambangan yang sangat merugikan kepentingan bangsa, yang sudah betul-betul bahkan menghina kita. Saya katakan berulang kali, ada tiga macam kejahatan yang dikerjakan Freeport, yaitu kejahatan ekologi, merusak lingkungan secara habis-habisan, kemudian kejahatan perpajakan, dan yang ketiga kejahatan menguras kayaan alam kita itu tanpa pengetahuan dari kita sendiri, karena memang tidak ada supervisi, sehingga mereka telah menggotong entah berapa ribu atau bahkan mungkin juta ton dari konsentrat atau bisi tambang emas, vera, dan tembaga itu sepanjang masa. Itu saya usul, tanpa emosi dan tanpa rasa katakanlah marah dan lain-lain, sudah waktunya pemerintah Indonesia dibantu DPR kita melakukan audit menyeluruh audit lingkungan, audit keuangannya, audit kontrakaryanya, profit sharingnya, kemudian audit pajak dan lain-lain, kemudian saya yakin akan ketahuan betapa sudah jauhnya kerusakan Freeport itu. Nah setelah itu lantas ada moratorium, katakanlah enam bulan, sembilan bulan, satu tahun, Freeport boleh beroperasi lagi, tapi dengan kontrakarya yang baru. Mudah-mudahan SP dan Pak Iso Kala berani mengambil langkah ini. Kalau tidak, betul-betul tidak ada harapan lagi, karena Freeport ini pertambangan babon. Pertambangan yang sangat besar, kalau bisa kita bedah, kita perbaiki, kita rekonstruksi, mudah-mudahan yang kecil-kecilnya seperti Nyumon, seperti pertambang gas ditangguh, dan so on and so forth, itu bisa diperbaiki. Tetapi wali sudah pernah, kemudian sekarang sejarah-sejarah kita Papuas ini sudah meminta penutupan. Dan saya kira juga beberapa anggota DPR sudah. Sekarang saya lewat ICTV, itu memperkuat itu. Tidak ada gunanya kita berpanjang Freeport, karena perusakannya itu jauh lebih kita-kita-kita derita. Jangan lupa, dari seluruh hasil pertambangan, Freeport cuma satu di antara ratusan, itu sumbangannya ke APBN cuma sekitar 2,1 triliun. Tidak ada setengah persen. Untuk apa? Kita biarkan, kita biarkan pengurahan penjarahan kayaan alam itu, sementara yang untuk kita itu hampir nol. Setelah ditutup itu, akan tenang. Bisa dipotret dengan cara objektif, bagaimana hancurnya sungai Akwa, bagaimana pantai Arafura itu juga sudah rusak pelangton-pelangton, bisa lagi ada ikan hidup dan lain-lain. Kemudian sekitar 200 km persegi pertambangan, sekitar itu sudah rusak total juga. Dan saya pikir ini sudah tinggi waktunya, dan tidak bisa lain kecuali tutup dulu, kemudian ditunda untuk operasi Freeport itu, lantas baru kita bicara, betul-betul on equal footing. Duduk sama rendah, duduk sama tinggi, Freeport kerahkan komisarisnya, kerahkan semua pimpinannya, tapi kita juga diwakili oleh pemerintah, dan betul-betul itu kita bisa bicara tanpa basa-basi, untung adalah kepentingan bangsa. Kita negara besar, yang perempat di muka bumi, jadi kalau berunding dengan pihak luar, itu jangan lantas merasa kecil, merasa sebagian pihak yang sepilih. Jadi ini perlu keyakinan diri, Pak SPI kalah, sudah memulai memecahkan masalah Freeport, karena kalau Freeport ini bisa terpecahkan dengan manis, maka tambang-tambang yang lain akan mengikuti. Jadi kalau Freeport dibiarkan saja, sudah lah ini sell out, ya kita jual diri, kita ketikan berikutnya. Terima kasih.